Langsung saja kita intip jadwal besok untuk pemain Indonesia di babak perempat final Seperti yang bisa kita lihat di sebelah kanan bawah Indonesia akan bertanding sebanyak 7 wakil ya Dimulai di partai paling cepat Indonesia ada di lapangan 1 lewat Rivali Mentari Yang akan berhadapan dengan Jepang ya Yuta Watanabe dan Arisa Higashino Ya peluangnya cukup berat karena Yuta Watanabe Arisa Higashino adalah pemain-pemain hebat dunia ya Pemain total atas dunia dan sudah 5 kali bertemu diantara mereka dan 5-5 nya dimenangi oleh Jepang ini ya Ya pertandingan paling cepat ini di Indonesia akan bertanding sekitar jam 2 siang ya Untuk partai pertama akan dimulai antara Hong Kong versus Belanda di lapangan 1 jam 12 siang Jadi anggap aja selang 2 match berikutnya adalah 2 jam berikutnya Ya kemudian baru Indonesia paling cepat berikutnya ada di lapangan ke 1 juga Di match ke 6 lewat Fajarian yang akan berhadapan dengan Satwisai Rasterang Kiredi dan Chirak Seti Ya sudah 3 kali pertemuan diantara mereka dan 2-1 unggul Fajarian Lalu ada Apriani Fadia setelahnya di jam 18 kurang lebih Akan berhadapan dengan Yuki Fukushima Sayaka Hirota asal Jepang Eko pertemuannya sudah 1 kali dan diunggul oleh wakil Jepang ini adalah 1-0 Ya selang 1 match berikutnya di lapangan kedua ada Jonathan Christie berhadapan dengan Tony Sunika Ginting Indonesia sama Indonesia yang mana ini adalah sisi positifnya Indonesia langsung lolos 1 wakil ada di semifinal Sementara negatifnya Indonesia juga akan rontok 1 wakil Di antara kedua pemain Indonesia ini ada 8 kali pertemuan dan diunggul 5 kali oleh Anthony Ginting 3 di antaranya dimenang oleh Jonathan Christie Ya terlepas dari di antara mereka yang berdua menang maka itu adalah yang terbaik tentunya ya Dan kita doakan salah satunya tentunya harus berada di puncak dan juara Selanjutnya Indonesia ada di lapangan kedua juga selang 1 match berikutnya ada Leo Daniel berhadapan dengan Kang Minyuk Seseun J Untuk rekop pertemuannya belum pernah bertemu ternyata dan head weightnya pastinya 0-0 Lalu terakhir ada Pramudi Eremia di lapangan ke 1 Di lapangan ke 1 ada Liang Weking dan Wang Chang asal China Ya pemain yang menjadi saingan bakal mendekati Fajar ya di top teratas dunia ganda putra Dan belum pernah bertemu untuk rekop pertemuannya jadi 0-0 Ya sebanyak 7 wakil Indonesia yang bertarung besok kita doakan semoga mereka main maksimal tanpa ada satupun yang cedera Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai larut tengah malam ini untuk intip jadwalnya juga ya Kita jumpa lagi besok di jam 12 waktu Indonesia bagian Barat sampai jumpa bye-bye